Lestik Kejora dan Rizky Bilar akhirnya sampai ke Istana Kuala Lumpur Untuk mempromosikan single-singglenya ke pentas internasional Pasangan selebriti Lestik Kejora dan Rizky Bilar kini jadi perbinjangan hangat usai dirinya akan hadir ke Kuala Lumpur Banyak artis yang berdatangan ke istana tersebut Mulai dari penulis lagu hingga artis-artis ternama Kuala Lumpur, Malaysia tersebut Pada acara mempromosikan single Lestik ke pentas internasional itu Lebih dari 100 undangan yang hadir pada acara tersebut Mereka diminta Lestik untuk ikut hadir serta mempromosikan singglenya yang telah berkali-kali trending Lestik dan Rizky Bilar juga mengukapkan ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu bagi Lestik sebagai penyanyi dangun Pasalnya mempromosikan single pada pentas dunia di Kuala Lumpur tidaklah mudah Sebab cuma orang terpilih saja yang dapat mempromosikannya Lanjut ke berita selanjutnya Dulu merendah, Lestik ke Jorah kini belak-belakan sebut penghasilannya lebih banyak dibanding Rizky Bilar Sejak awal kedekatan Lestik ke Jorah dan Rizky Bilar tak lepas dari isu mirip Di antaranya isu jika Rizky Bilar memanjatkan popularitas Lestik ke Jorah untuk mendompleng namanya Pasalnya, Lestik ke Jorah memang lebih dulu terkenal dan sudah memiliki banyak fans dibanding Rizky Bilar kala itu Kala itu, Lestik ke Jorah menamping isu tersebut dan enggan sesumbar dengan popularitasnya Meski dirinya lebih dulu dikenal publik Namun, Lestik mengakui jika lingkaran pertemanan Rizky Bilar juga berperan besar dalam melambungkan nama mereka berdua Lestik dan Rizky Bilar beranggapan jika mereka sama-sama diuntungkan lantaran berjodoh Namun, sikap perbeda ditunjukkan Lestik setelah kini menikah dengan Rizky Bilar Ikuti dari Weekend ID, Lestik ke Jorah mendadak bandingkan kinerjanya dan kehasilan suami Saat itu, keduanya sedang merakit kereta dorong untuk putranya Muhammad Lestik Al-Fatih Bilar Namun, tiba-tiba Lestik keceplosan membandingkan kinerjanya dengan sang suami Balik lagi dikenal Youtube kami berdua, walaupun lebih banyak dedeksi Kata Lestik ke Jorah dalam kiri Youtube Lestik Entertainment yang tayang baru-baru ini Mendengar ucapan istrinya, Bilar sontak menanyakan maksud dari perkataan Lestik Apanya, penghasilannya banyak kamu? Tanya Rizky Bilar Wanita yang akrab di sampah dedek itu kembali belakang-belakang membandingkan popularitasnya Dan bahkan menyinggung soal pendapatan Bikin konten lebih banyak dedek Penghasilannya lebih banyak dedek juga Kata Lestik ke Jorah Meski demikian, Lestik mengaku penghasilannya lebih besar karena mengikut sertakan harta sang suami Kan punya kakak, punya dedek, tambahnya Mendengar perkataan lanjutan sang istri Rizky Bilar akhirnya tersenyum senderinga Lebih lanjut, Lestik ke Jorah akui koleksi baju-baju menggoda biar Rizky Bilar pentah di rumah Pasangan Lestik ke Jorah dan Rizky Bilar kini sedang berbahagia dengan kehadiran anak pertama mereka, Baby Laslam Namun kehadiran seorang anak tak mengalihkan kemesraan di antara keduanya Bahkan, belum lama ini Lestik mengaku bahwa dirinya sedang mengoleksi baju haram alias busana dengan desain menggoda agar di kemilah pentah dan selalu senang berada di dekat sang istri Hal itu diungkapkan Lestik ke Jorah dalam sebuah bincang-bincang di channel youtube Ayu Dewi Dalam salah satu perbincangan, keduanya mengarah pada cara membuaskan sang suami Termasuk adalah salah satunya dengan berbusana menggoda Ayu Dewi menyeletuk secara tersirat bahwa seorang istri bisa mengoleksi kostum tertentu untuk dikenakan agar sang suami lebih lengket Tak hanya mengoleksi, Lestik bahkan mengaku bahwa busana-busana yang dibelinya itu dikenakannya setiap hari Demi bisa melihat Rizky Bilar terkagum-kagum Meskipun bisa melihat keindahan sang istri dan menjama Namun, Rizky Bilar sempat harus menahan diri untuk berhubungan intim Pasalnya, Lestik kala itu masih dalam kondisi pasca melahirkan Terima kasih telah menonton!